Inilah nasib pesut yang terdampar di sungai Mahakam. Diduga sempat tersangkut jaring nelayan, pesut berjenis kelemin betina ini ditemukan warga desa rantau Kutai Kertanegara sudah tak bernyawa. Mamalea ikon simbol Kalimantan Timur ini biasanya berenang dengan formasi gajil dari 3 hingga 5 ekor. Kini jumlah pesut Mahakam pun menurun. Populasinya bahkan di bawah 100 ekor saja. Kondisi ini membuat Lembaga International Union of Conservation for Nature memasukkan pesut dalam kategori sangat rancang punah. Perubahan kualitas air sungai akibat tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam menjadi ancaman serius yang tidak bisa menyelamatkan pesut Mahakam. Kian sibuknya lalu lintas sungai dengan hilir mudik kapal dan perahu bermotor juga menjadi ancaman serius lainnya.